selamat menikmati yang dikasih makannya dengan janin koros teman-teman tuh langsung digigit teman-teman dan wuling babang langsung nyari bagian kepalanya nih atau gimana ya tapi gimana dia deh pokoknya yang penting wuling babang sehat kebetulan ini wuling yang full hitam ya teman-teman jadi ini full hitam seluruh badannya sedikit berbeda dengan wuling-wuling pada umumnya yang hitam putih ini full hitam teman-teman oke simak terus teman-teman waduh waduh kayaknya wuling babang makan si anak prematur mungkin ya teman-teman jadi ini bukan janin ini anak prematur dari jenis ular koros karena emang wuling sukanya makan ular teman-teman dan wuling babang kayaknya makannya dari buntut nih beda sendiri ini udah hampir habis ya teman-teman tuh dikit lagi udah sampai lehernya si apa ya anak prematur dari ular koros ini tuh udah hampir habis dimakan sama wuling babang teman-teman ini udah hampir habis yaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tangan terasa gatal nih, pengen ngebantu langsung. Tapi enggak deh. Nanti malah mati konyol. Dan teman-teman semua nanti malah mencontohkan. Dan itu tidak baik ya. Oh iya teman-teman. Nah buat teman-teman semua yang penasaran ini media kandangnya pakai apa. Ini bukan pasir biasa ya teman-teman. Ini pasir malang yang biasa digunakan untuk aquascape teman-teman. Nah babang sebenarnya udah beberapa kali mencoba kayak pakai serbu kayu, udah pakai air doang, udah pakai ya ini pasir malang dan lain-lain. Ternyata yang cocok untuk ular welling ini menggunakan media pasir malang teman-teman. Jadi dia merasa seperti di alamnya. Dan welling pun walaupun hasil WC, walaupun hasil tangkapan, dia akan tetap makan dan sehat selalu. Yeay akhirnya bagian kepalanya udah masuk nih teman-teman. Waktunya welling babang melahap semua bagian dari si janin atau bukan janin ya. Anak prematur dari jenis ular koros teman-teman. Yeay berhasil. Oke nih teman-teman, kayaknya udah beres nih dia makannya. Waktunya kita masukin anak prematur koros yang kedua. Sebenarnya bukan kedua ya, udah banyak sebelumnya juga dia udah makan beberapa ekor. Dan ini mungkin yang terakhir aja nih teman-teman. Agar si wellingnya juga nggak sembelit. Yang dapat mengakibatkan kematian pada welling ini. Kalau misalnya kita terlalu banyak ngasih makan. Ini anak ularnya coba kita agak deketin ya teman-teman. Tapi tetap hati-hati ya, babang juga disini pakai pinset kok. Nggak langsung menggunakan tangan. Karena serangan ular berbisa itu kadang-kadang nggak terlihat teman-teman. Dan itu membahayakan diri kita. Maka dari itu tetap hati-hati saat akan memberikan makan pada peliharaan kalian. Mau itu berbisa maupun tidak teman-teman. Nih dia udah mulai mengendus-ngendus, mulai menjilat-jilat. Kayaknya dia lagi nyari nih. Oh nggak dia masih ngunyah teman-teman. Nih mulai di... Wow jatuh nih. Semoga aja langsung dimakan ya teman-teman. Biar wellingnya juga kenyang. Nih kita coba... Aduh jatuh lagi. Coba kita... Kedepanin ya teman-teman. Siapa tau langsung dimakan. Oh. Tuh dia udah mulai ngigit bagian ekornya teman-teman. Waduh udah makan lagi nih teman-teman. Berarti ini janin yang kedua ya teman-teman. Kelihatan banget kan teman-teman. Kalau welling babang ini sedikit kelaparan mungkin ya. Karena emang kemarin-kemarin susah banget. Untuk nyari anak ulernya. Untuk pakan si welling ini teman-teman. Dan sekarang baru dikasih makan lagi nih. Untung aja porsinya banyak. Kedepanin ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 semua jadi ini adalah proses dari makannya ular wuling hitam memakan janin koros ya teman-teman itu barusan yang kalian tonton atau kalian lihat itu adalah proses makan dari ular wuling hitam sebenarnya ular wuling hitam sama berbisanya seperti ular wuling pada umumnya teman-teman jadi tetap hati-hati ya saat ingin mengasih makan jenis ular seperti ini misalnya kalian nge-keep tapi sebaiknya jangan di keep lah karena ya ini ular berbahaya teman-teman buat teman-teman semua jangan lupa untuk klik like comment share and subscribe di channel babang agar babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik inspiratif dan inovatif buat brand semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih